suang saya kan ojek online begitu pandemi udah bener-bener sulit disono ditutup kan ini pencarian juga susah ya terpaksa saya juga pas ekonomi kayak gini saya juga nyari bantu inilah jadi membantu ekonomi keluarga jadi saya melamar kerja juga gitu buat menuhi kebutuhan kita udah gitu kan anak mau sekolah juga sampai saya berhenti jadi kerja karena ekonominya habis kan buat makan gitu niatnya sih pengen usaha lagi kalau ada modal gitu cuman berhubung ini modal lagi gak ada yaudah kita jalanin aja buat kerja dulu mungkin nanti kalau modal yang udah ada saya sini ya mau usaha hanya sering gak habis saya bilang kan itu turunnya drastis 50 gak kayak dulu karena harusnya dulu umpamanya 1 kilo habis sekarang setengah kilo gitu ya kalau gak semangat gimana saya bilang kan gitu kita kan punya kebutuhan punya tanggung jawab ya anak kan atau istri harus makan kita pun sama harus makan kalau kita gak semangat ya gimana dia pun sedikit kan kita kalau lihat pengasihan kan lumayan lancar sih cuman kebanyakan liburnya sekarang belanjaannya mahal jadi kebanyakan perenya mulu kita mau naikin harga gak bisa biasa saya bikin pool 2 kilo gitu ya 4-5 kilo ikan sekarang saya kurangin 2 kilo ikan jadi bikinnya separoh ketimbang pool gitu gak usah semua bisa 2 hari dagang gitu sedikit-sedikit bawahnya bisa biar biar besok dagang lagi kalau kita mau banyak juga gak habis mungkin keadaan ekonominya kali ya orang jadi demi kan banyak pada gak kerja begitu mungkin begitu kalau dulu kan kerja kan normal istilahnya siap hari karena kan ada yang diroaring gitu kerja seminggu ini terus seminggu depan dia libur gantian gitu seharusnya dia buat jajan kan dia bikin buat makan kayak gini kan ada yang jajanan jadi dia buat makan makan nasi atau apa gitu usaha dagang warung kecil-kecilan lah itulah pas ekonomi ini pandemi ini 2 tahun kita menurun udah jadi solusinya ya saya harus kerja gitu lah terus suami punya anak 2 anakmu sekolah saya udah mordon terus tiba-tiba itu ke gereja dateng ya kita ikut di mana kalau misalnya apa itu ada jalan dari itu masih jalan jadi ada bantuan ya bantuan kita membaik jadi kita dapat bantuan-bantuan dari gereja ya itulah yang buat kita karena anak udah lelah udah capek kemana lagi itu kita harus jalanin makan kita bisa irit-irit bukan yang gak pengen makan yang enak kan kita gak ada keuangan ini lebih baik kita makan irit bisa makan siapa hari gitu hari ini kita bisa makan ikan belokat akan bandeng lah mewah lah itu besok gak bisa makan ya percuma lebih baik kita bisa makan tiap hari yang penting kita bisa makan ya paling kita cara irit lah cara makan kita irit biasanya seapa ya kita kurangin yang buat anak-anak jajan kita kurangin setiap hari ya kita pagi malam kita berdoa syukur lah Tuhan ya segala apapun saat ini Tuhan selalu bantu walaupun beranjak kisah apapun kita bersyukur tapi itu ada jalan tidak ada pikiran tertutup bagi kita yang tidak pernah berhenti untuk melangkah tetap bersalah diri dan mengendalkan Tuhan dengan apa yang semua telah kita kerjakan karena sejatinya Tuhan tak akan pernah meninggalkan orang yang terus untuk mengendalkannya setulis hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mendukung program pendulu sesama hingga kami dapat menolong banyak orang bagi Bapak Ibu yang ingin terus mendukung program pendulu sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini setulis hati kami mengucapkan terima kasih di I-Betterland selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati